Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, optimis pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Karena perpaduan yang saling melengkapi antara seorang cendekiawan dan intelektual dengan seorang organisatoris dan politisi ulung. Sebagai seorang cendekiawan dan intelektual, Surya meyakini bahwa Anis akan banyak memberikan suasana ke pemimpinan baru untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini dan masa depan. Ia mengatakan, pendamping yang paling sesuai untuk Anis Baswedan adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menegaskan, koalisi ini akan menjadi yang pertama dalam mendaftarkan pasangan Anis, Cak Imin sebagai Capres dan Cawapres ke KPU. Surya Paloh optimistis pasangan Anis Cak Imin menjadi pemenang dan bangsa ini memiliki pemimpin baru ke depan. Ia berharap agar pasangan ini mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sistem dan komitmen nilai-nilai bangsa kita. Deklarasi pasangan Anis dengan Cak Imin bukan merupakan bentuk membawa nilai-nilai terhadap Nasdem dan PKB. Tetapi untuk memberikan nilai-nilai bagi sistem dan proses demokrasi serta kemajuan dalam berbangsa dan bernegara. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anis Baswedan adalah seorang cendikawan, seorang intelektual. Yang saya yakinin, akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar. Seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris ulung. Yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama. Yang juga mempunyai kepiawan yang tidak kalah. Samanya dengan Bung Anis Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya. Kita telah mempunyai modal utama. Yang dipersaratkan oleh konstitusi. Yang insya Allah, ketika KPU mulai melupakan pendaptaran calon presiden, wakil presidennya. Insya Allah, pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita milikin hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.